Akademi Sihir Easton adalah akademi sihir yang melahirkan banyak murid unggulan Nampak seseorang yang bernama Claude tengah melihat para peserta ujian kali ini dari atas gedung Ia pun melihat peserta ujian kali ini yang terlihat mumpuni Nampak beberapa putra sulung bangsawan dan putra wakil sekretaris biru sihir mengikuti ujian tersebut Yang mana mereka cukup terkenal di kalangan masyarakat Nampak mereka juga sangat antusias pada ujian kali ini Ketika dia merasa senang karena sudah sepantasnya jika Akademi Easton ini mendapatkan murid-murid bibit unggul Tetapi secara tak diduga Claude dibuat terkejut ketika melihat Mesh yang tengah latihan otot Ia pun tak percaya jika ada orang yang konyol seperti itu di Akademi Easton Kemudian Claude dibuat terkejut lagi ketika melihat Mesh yang duduk melayang sambil membaca buku latihan otot Selain itu Claude kehiranan melihat Regro dan Brad yang terlihat jelas sedang mengikuti Mesh Berpindah pada Claude yang melihat Mesh jadi bodoh amat karena orang yang konyol seperti Mesh pasti langsung gagal dalam ujian Sehingga cerita Claude pun muncul dengan epik dan penuh ujian karena kabarnya dia sudah menguasai banyak sihir tingkat lanjut Meskipun usianya masih muda sekarang ia sedang naik daun dan berada di peringkat 7 Saat dia menikmati ujian para murid Mesh pun nyeletuk bahwa Claude tak seharusnya muncul secara lebay Ujian pertama pun dimulai Claude meminta semua murid baru untuk duduk di tempat duduknya masing-masing Semua murid nampak kebingungan karena disana tak ada tempat duduk sama sekali Namun dengan epiknya Claude mengeluarkan meja, buku, dan pena menggunakan sihir Hal itu pun membuat semua orang terkejut dengan sihir yang pertama kali mereka lihat dan lagi-lagi Mesh nyeletuk Ujian pun dimulai, nampak seorang murid yang gugup karena melihat kertas ujian yang dimana hurufnya itu malah bergerak Benar saja, hal itu karena Claude yang telah memasukkan sihir ke dalam lembar ujian itu Dengan kata lain, standar kelulusan ujian tersebut adalah memecahkan sihir itu dan menyusun hurufnya Regro dan Merat yang menyadarinya pun langsung putus asa seketika Ketika melihat Mesh yang polos seperti biasanya dan malah mematahkan pena yang ia genggam Tetapi, rupanya dia malah dapat menyusun huruf itu tanpa sengaja Awalnya, Claude mengira kalau Mesh cuma menjawab asal saja Tetapi, dia justru terkejut bukan main karena hurufnya itu tersusun dengan begitu sempurna Terlihat, Claude begitu kesal Kenapa orang ngaco seperti Mesh masih bisa bertahan dalam ujian? Oleh karena itu, di ujian selanjutnya dia membuat labirin yang begitu sulit Di dalamnya, Claude memasang berbagai macam perangkat dan batas waktunya cuma 30 menit Bagi yang mencapai titik tujuan sebelum batas waktu akan dinyatakan lulus Terlihat di dalam labirin, Mesh tengah sendirian Dan tiba-tiba, ia didatangi seorang cewek yang bernama Lemon Dimana dia terlihat ingin ikut dengan Mesh Ia pun beralasan jika akan lebih efisien kalau mereka berdua bekerja sama Mesh yang positif thinking pun mengiyakannya Dan mereka mulai menyusuri labiran itu berdua Dan ketika Lemon tengah berpikir seperti apa perangkap yang menanti mereka Tiba-tiba, ia malah terkena perangkap Mesh yang melihat itu pun bertanya Apa sebenarnya efisien itu? Ketika Mesh akan bergegas menuju finish Tiba-tiba, dia malah diborgol sama Lemon Karena beberapa alasan, dia tidak bisa membiarkan Mesh sampai ke titik tujuan Namun, karena saking kuatnya Mesh Ia masih bisa berdiri meskipun di borgol Dengan pedenya, Lemon mengatakan bahwa borgol itu tidak akan bisa dihancurkan dengan kekuatan manusia Tetapi, berbeda halnya dengan Mesh Dengan mudahnya, dia mematahkan borgol itu dan segera pergi Namun, sepertinya, cewek itu berusaha untuk mengejar dan menghambat Mesh Tetapi, secara tiba-tiba, malah muncul monster yang langsung memberi sebuah teka-teki Hal itu pun membuat Lemon berencana untuk menyerangnya menggunakan sihir Tetapi, tongkat sihirnya itu malah dipatahkan oleh si monster Karena saking paniknya, Lemon sampai tak bisa berpikir mengenai jawaban teka-teki itu Dan ketika waktunya habis, si monster pun terlihat akan menghukumnya karena tak bisa menjawab teka-tekinya Ketika Lemon hendak berteriak meminta tolong Namun, ia malah sadar jika hal itu adalah hukuman baginya karena sebelumnya telah mencoba menipu Mesh Dan ketika si monster itu akan memukul kepala Lemon Tiba-tiba, Mesh muncul dan langsung menselebeu kepala monster hingga tepar dalam sekali hantam Lemon pun terlihat bingung karena Mesh sampai repot-repot datang menyelamatkannya Mesh pun mengatakan, jika posisi Lemon sama sepertinya, dia pasti juga akan merasa kasian Tetapi, Lemon mulai putus asa karena mereka tidak mungkin sempat walaupun pergi sekarang Scene berpindah, terlihat Cloud yang sangat senang karena waktu yang hampir habis dan Mesh juga belum tiba Karena rupanya, Cloudlah yang menyurut Lemon untuk menghambat Mesh Tak lama kemudian, dia dan semua murid dibuat terkejut dengan Mesh yang malah menerobos semua dinding labirin hingga garis finish Nampak seseorang di atas gedung tertarik dengan Mesh Tetapi, semua murid terlihat kebingungan dengan apa yang telah Mesh lakukan Mereka tak setuju dan menganggap kalau Mesh itu curang Mendengar sorakan semua siswa membuat Lemon pun berteriak untuk menghentikannya Tetapi, Cloud telah menyuruhnya untuk tidak bicara karena ia akan menyesalinya Namun, Lemon pun mulai menjelaskan kalau dia memang sengaja menghalangi Mesh untuk mencapai titik tujuan Dan Cloudlah yang memerintahkannya dengan imbalan akan meluskan dirinya jika menghalangi Mesh Hal itu Lemon lakukan karena keadaan keluarganya yang miskin Lemon sangat ingin diterima di akademi tersebut demi orang tuanya Kemudian, Lemon mengatakan jika ia telah berbuat salah Tetapi, Mesh malah menyelamatkannya dan mengatakan bahwa Mesh telah melamarnya Cloud pun mengakui perbuatannya itu Dia juga merasa biasa saja karena memang tak ada salahnya jika ia mengagalkan murid yang tak ia sukai Dan karena Lemon telah mempermalukan dirinya Cloud pun mulai mengeluarkan sihir dan akan mengagalkan mereka berdua Dirinya yang sangat pede dengan kedudukannya sebagai guru elit hendak menyerang mereka berdua Namun Tiba-tiba orang yang ada di Kedung Dadi muncul dan rupanya orang itu adalah kepala sekolah Wahlberg Dan mulai sekarang, dia akan mengambil alih ujian dan akan segera memulai wancara akhir Dia juga menyuruh Cloud untuk menemui dirinya di ruangan nanyanti Wawancari akhir pun dimulai dengan menteleportasikan Mesh ke dalam suatu ruangan Pak Kemsek pun bertanya tujuan Mesh masuk ke akademi sihir Dan Mesh pun menjawab tujuannya masuk ke akademi yaitu demi hidup damai dengan keluarganya Tetapi, semua orang mengatakan jika itu bukanlah jawaban yang pasti Wahlberg pun tetap melanjutkan ke pertanyaan yang kedua Apa benar Mesh menyelamatkan seorang gadis saat ujian labirin meski tidak punya banyak waktu Mesh pun menjawab iya karena dia merasa menyesal jika tidak melakukannya Pak Kepsek pun menyimpulkan bahwa Mesh adalah tipe orang yang bertindak sebelum berpikir Kemudian dia juga menanyakan bagaimana jika Mesh menghadapi sesuatu yang jauh lebih kuat darinya Kemudian Wahlberg pun mengeluarkan sihirnya yang terlalu overpower Yaitu sihir kuno yang dapat memindahkan jiwa orang yang paling disayangi oleh target ke dalam boneka Dan benar saja, kakek Mesh yang paling disayangi malah langsung tepar seketika Dan tak hanya itu, jika dia menusukan pisau pada boneka itu Maka jiwa tersebut tidak akan pernah kembali Mesh pun berniat menghancurkan pisau itu Tetapi malah tangannya yang terluka Pak Wahlberg pun mengatakan kalau Mesh sekarang tak bisa melakukan apa-apa lagi Namun, secara tak diduga, Mesh malah menusukan tangannya dan menahan pisau tersebut Dia pun menganggap jika hal itu adalah kontes ketahanan Tetapi, Pak Wahlberg mengatakan kalau kekuatan bisa digunakan untuk menyakiti atau menyelamatkan orang lain tergantung penggunanya Oleh karena itu, dia ingin menakankan prinsip melindungi yang lemah dan mengatur yang kuat Singkat cerita, rupanya Pak Wahlberg itu cuma mengetes Mesh dan akhirnya ia pun lulus ujian Terlihat, Mesh yang mulai mengikuti pelajaran Dimana sensei-nya mengajarkan bagaimana cara membuka gembok menggunakan sihir Namun, seperti biasanya, Mesh pun membukanya dengan paksa dan alhasil ia pun dimarahi oleh sensei-nya Teman sekelas yang melihatnya pun terkejut dan merasa bahwa Mesh adalah orang yang berbahaya Setelah pelajaran selesai, nampak orang yang berada di samping Mesh tadi tengah mencari kamar asramanya Dan ia berharap supaya tidak sekamar dengan Mesh Tetapi, ketika sampai di depan kamarnya, dia dibuat terkejut dengan pintunya yang tidak ada Dan benar saja, itu adalah ulah Mesh dan teman sekamar Mesh tersebut bernama Finn Arms Setelah melihat sikapnya, ia pun baru menyadari jika Mesh itu orang yang cukup baik Tetapi, betapa terkejutnya dia ketika Mesh yang mengenalkan semua otot-ototnya Finn kemudian mengantarkan ke Mesh jika ia bisa menanyakan semua yang tak diketahui padanya Kemudian, Mesh pun menanyakan bagaimana caranya agar dia bisa terpilih menjadi visioner suci dari akademi itu Finn kemudian menjelaskan bahwa dia harus mengubalkan kawin Mesh dari ujian pelajaran, ekstra kulekuler, dan kehidupan sekolah Yang berdasarkan evalu siswa, akan diberikan koin emas, perak, ataupun perunggu Terlepas dari hal itu, semua siswa akan tetap dikeluarkan jika nilainya tak sesuai standar tiap semesternya Mendengar itu, Mesh pun merasa bahwa hal itu bisa gawat Kemudian, Mesh menawarkan kue suskrimnya pada Finn Finn pun terlihat kebingungan dari mana dia mendapatkannya Tapi ya, dia tetap mengambilnya dan nampaknya mereka sudah makin akrab saja Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!